Bom. Jadi ini adalah kekuatan artefak abadi tingkat rendah. Ningki memandang pedang pembunuh naga dengan puas. Meskipun dia bisa menghancurkan kehampaan dengan kekuatan sebelumnya, mustahil baginya untuk membuat celah yang begitu panjang dalam kehampaan. Kekosongan itu memiliki kemampuan penyembuhan diri. Setelah hancur, bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Tetapi jika metode penyerangnya terlalu menakutkan, waktu penyembuhannya akan lebih lama. Misalnya, retakan di depannya membutuhkan waktu 3 hingga 4 menit sebelum perlahan sembuh. Beberapa ahli kuno bahkan dapat membuat celah di kehampaan selama puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Dengan seranganku saat ini, aku mungkin bisa melawan pencipta enam kesengsaraan. Saat aku menyelesaikan misi kemajuan, kekuatanku akan meningkat pesat dan aku akan membunuh Raja Abadi Sungai Abadi. Ningki mencibir. Tidak banyak waktu berlalu sejak mereka meninggalkan tempat latihan. Ningki duduk di sebelah Lisin dan memperhatikannya perlahan mengatur pernafasannya. Setelah sekitar 3 hari, Lisin membuka matanya dan cahaya terang muncul di matanya. Anda sekarang dianggap telah melangkah pada jalur kultivasi. Anda dapat berlatih seni kultivasi ganda ketika saya di sini. Jika saya tidak di sini, Anda dapat berlatih seni ini. Ningki berencana untuk mewariskan seni naga gajah penjara kepada Lisin. Ini adalah teknik kultivasi spesialnya, dan hingga saat ini, dia hanya meneruskannya kepada selir suci langit dingin. Namun, dia telah mengambil buah keberuntungan dari garis keturunan Lisin. Meskipun Lisin tidak mengetahui hal ini, dan kemungkinan besar bahkan sampai dia meninggal karena usia tua, buah keberuntungan di tubuhnya tidak akan membawa manfaat apapun dan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Namun, Ningki masih mengambil sesuatu darinya, dan seni naga gajah penjara lebih dari cukup untuk menebus kerugian Lisin, dan itu juga akan memungkinkan Lisin berjalan di jalur yang luar biasa. Pemahaman Lisin sangat tinggi. Dia ingat semuanya setelah mendengarnya sekali. Ini mengejutkan Ningki. Dia memang keturunan Tai Sang Lao Jun. Seni naga gajah penjara adalah prinsip utama. Seni ini dapat meningkatkan pengolahan dan kekuatanmu ke tingkat yang luar biasa. 33 prinsip lainnya adalah prinsip sekunder. Itu adalah teknik menyerang, bertahan, dan melarikan diri. Kamu tidak memiliki cukup budidaya sekarang. Anda hanya perlu mengolah 90 ribu mil dalam sekejap untuk prinsip-prinsip sekunder. Gunakan sisa energi Anda untuk mengembangkan prinsip-prinsip utama. Ketika Anda menerobos surga pertama, Anda dapat memasuki pertempuran dan alam, surga kedua, kehidupan abadi alam, dan surga ketiga, alam fase hukum. Ningki tersenyum. Saya bisa mencapai alam fase hukum di surga ketiga. Lisin terkejut. Ningki sudah memberitahunya tentang alam ini. Lisin tahu betapa sulitnya bagi orang biasa untuk menerobos ke dunia ini. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa metode kultivasi yang diajarkan Ningki padanya akan memiliki kekuatan sebesar itu di lapisan ketiga. Iya, walaupun saya belum mencobanya, saya sudah menyimpulkannya sebelumnya, dan tidak jauh berbeda. Ningki mengangguk. Teknik kurungan naga gajahnya berada di tingkat kelima. Secara logika, dia seharusnya sudah menerobos ke alam transendensi. Namun, budidaya Ningki terkait dengan sistem. Aspek lainnya juga berbeda dengan kultivator biasa. Ningki bahkan curiga jika ada kultivator lain yang mengembangkan teknik naga gajah kurungan, akan ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka ketika mereka mencapai tingkat ke sembilan. Namun, Ningki telah menggunakan beberapa langit untuk menstabilkan fondasinya di setiap alam, menekan basis budidayanya dan meningkatkan kepadatan ki abadi ke tingkat yang menakutkan. Sebagai perbandingan, ketika teknik kurungan naga gajah mencapai tingkat ke sembilan, dia akan menjadi eksistensi yang menakutkan di antara rekan-rekannya. Akan menjadi permainan anak-anak baginya untuk melawan mereka yang berlevel lebih tinggi. Dalam hal ini, muncul pro dan kontra. Hal buruknya adalah Ningki harus beralih ke metode budidaya yang lebih kuat setelah mencapai tingkat ke sembilan, atau memodifikasi teknik kurungan naga gajah lagi. Hal baiknya adalah Ningki bisa menembus dua atau bahkan tiga level di alam yang sama. Dia hanya harus menghadapi satu hambatan. Orang lain dapat terus mengembangkan teknik kurungan naga gajah ke tingkat yang sangat tinggi, tapi akan jauh lebih sulit untuk mencapai tingkat ke sembilan dibandingkan dengan Ningki. Bagaimanapun, ada hambatan dalam terobosan antar bidang. Mereka harus menghadapi hambatan setiap kali mereka menerobos suatu dunia. Satu bulan kemudian, Ningki membawa Li Xin kembali ke kota Tianhai. Halo bu, itu ibu. Hem, oke, oke. Nanti aku ambil mobilnya kembali. Li Xin menutup telepon dan tersenyum meminta maaf pada Ningki. Beik suan, aku harus pulang dulu. Sesuatu terjadi di rumah. Aku akan pergi bersamamu. Ningki tersenyum. Jika orangtuaku tahu bahwa aku jatuh cinta tepat setelah aku lulus universitas, mereka akan marah. Aku akan kembali dulu dan membantu mereka mengerjakan beberapa pekerjaan. Li Xin tersenyum malu. Oke, ingatlah untuk menelponku jika ada sesuatu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dengan kultifasi Li Xin saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan perampok, dia tidak akan mendapat masalah. Ingatlah untuk membantuku mengajukan cuti dari guru. Kali ini kita sudah pergi lebih dari sebulan. Aku tidak tahu apakah kita akan dikeluarkan. Li Xin sedikit khawatir. Jangan khawatir. Ningki tersenyum dan mengusap kepalanya. Setelah melihat Li Xin pergi, Ningki kembali ke sekolah. Dia tidak melihat Yu Qing Feng dan yang lainnya. Bahkan Wu Wenhui sepertinya tidak ada di sana. Sepertinya mereka keluar untuk bersenang-senang. Ningki tidak peduli dan langsung kembali ke Artic Mountain Hotel. Begitu Liu Ling melihat Ningki, dia segera mengayunkan tubuhnya yang menggoda dan menyapanya dengan senyuman. Beberapa orang dilahirkan untuk mengenakan pakaian profesional. Setelan jas kecil dan stoking hitam menambah sedikit persona Liu Ling. Banyak pria di aula sedang melihat Liu Ling. Tuan Ning, Anda sudah lama tinggal di hotel kami. Dengan persetujuan khusus dari manajemen atas, Anda bisa mendapatkan diskon 20% lagi untuk biaya kamar bulanan Anda. Liu Ling tersenyum. Begitukah? Terima kasih. Ningki tersenyum. Liu Ling menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari orang kaya. Diskon 20% setara dengan puluhan juta yuan, tapi dia tidak merasa senang sama sekali dan tetap tenang. Liu Ling mengirim Ningki ke lantai paling atas dan kemudian kembali ke lift dengan sedikit kekecewaan. Dia menatap sosoknya sendiri. Apakah pesonanya begitu rendah? Di masa lalu, ketika orang-orang itu naik lift sendirian bersamanya, mereka akan memandangnya seolah ingin menelanjanginya. Namun, bujangan muda dan bersemangat di depannya ini tidak tergerak sama sekali. Leng Ming, kenapa akhir-akhir ini aku tidak melihat Fang Kin dan Fang Su? Ningki kembali ke kamar dan melihat selir suci langit dingin duduk bersila di sofa sambil makan makanan ringan dan menonton film. Dia tersenyum dan duduk di sampingnya, mengulurkan tangannya, lalu menyentuh perutnya. Keduanya menjadi misterius akhir-akhir ini, tapi ku dengar mereka juga ada di Universitas Tianhai. Kamu tidak melihatnya. Selir suci langit dingin tersenyum. Hua Lang telah menjadi bibi manajer asrama. Dia seharusnya mengkhawatirkan Yuer kecil dan Zuo Linger. Tapi mengapa Fang Kin dan Fang Su pergi ke sana? Bukankah seharusnya mereka ada di sini untuk melayanimu? Ningki tersenyum. Jarang sekali datang ke sini. Bukankah membosankan berada di sisiku? Lagi pula, aku tidak membutuhkan siapapun untuk melayaniku sekarang. Selir suci langit dingin tertawa. Apa ini? Mata Ningki tiba-tiba tertuju pada kotak hitam tidak jauh dari sana. Bukankah Noah meminta seseorang untuk mengirimkannya ke sini? Selir suci langit dingin sedikit terkejut. 1.552 Organisasi Pembunuh Internasional Seberapa cepat ledakannya? Itu lebih cepat dari kecepatan suara. Gelombang kejut dan ular api bisa menghancurkan seluruh lantai dalam sekejap. Namun, adegan ini diperlambat berkali-kali di mata Ningki. Dia melambaikan tangannya, dan Ki Abadi yang agung melilit gelombang kejut dan ular api. Itu semudah memadamkan korek api. Kotak hitam itu telah diledakkan, meninggalkan bekas hitam di tanah. Di tempat lain, bahkan karpetnya pun tidak terluka. Setelah permaisuri suci bereaksi, dia memandang Ningki dengan ekspresi dingin. Seseorang ingin membunuh kita. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kamu hanya seekor semut. Bahkan jika aku tidak bergerak, aku tidak akan bisa melukaimu sama sekali. Dengan kata lain, dunia ini hanya dapat menghancurkan kota Tianhai dan menjatuhkan ratusan bom nuklir dengan hasil yang sama. Dari 50 juta ton. Hanya dengan cara itulah hal itu dapat merugikan Anda. Baik Suan, aku sudah lama tidak aktif. Permaisuri suci melihat keluar jendela dan kemudian tersenyum pada Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk. Di sebuah gedung tinggi di kejauhan, empat pria dan wanita berbaju hitam sedang memegang teropong berkekuatan tinggi. Saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kamu melihat itu? Petik 2. Ya, eksistensi menakutkan macam apa mereka. Bahkan jika mereka berada pada level itu, 30 kilogram TNT tidak dapat membunuh mereka. Saya khawatir ini, bukan lelucon. Bahan peledaknya jelas meledak, tapi tiba-tiba padam, seolah waktu telah terbalik. Misi ini sangat sulit. Mengapa kita tidak mundur? Kamu tidak menginginkan 50 juta dolar. Setelah misi ini, kita bisa langsung pensiun. Masing-masing dari kita akan mendapat 3 hingga 5 juta dolar. Tidak bisakah kita pergi kemanapun kita mau? Keempat orang itu melihat teropong dan berdiskusi. Tiba-tiba tubuh mereka menegang. Lenyap, kedua orang itu menghilang. Mereka meletakkan teropong dan saling memandang dengan ketakutan. Saat berikutnya, mereka melihat dua bayangan di depan mereka. Mereka terkejut. Mereka sangat waspada. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ada seseorang yang menyelinap di belakang mereka. Ketika keempat orang itu melihat penampilan kedua orang itu dengan jelas, mereka sangat ketakutan. Tubuh mereka menjadi dingin, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Permaisuri tersenyum pada keempat orang itu dan berkata, Siapa yang mengirimu? B. Gadis cantik, kami tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kami hanya menikmati pemandangan di sini. Salah satu pria memaksakan senyum. Selir suci melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum menyapu leher pria itu. Kepalanya melayang ke udara, terbalik tiga atau empat kali, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Darah mengucur dari mayat tanpa kepala itu. Senyum tipis muncul di wajah Ningki. Apakah kecantikan adalah sesuatu yang bisa disebut dengan santai? Selir suci bukanlah orang yang mudah bergaul. Baginya, kehidupan manusia bahkan lebih tidak penting daripada kehidupan Ningki. Dalam benaknya, hanya ada dua jenis orang, teman dan musuh. Bos. Pria itu jelas adalah pemimpin mereka. Wajah tiga lainnya berubah, dan mereka memandang Saint Conchubin dengan marah, dengan cepat mengeluarkan senjata mereka. Serangkaian suara tembakan terdengar dari atap. Setelah belasan napas, selir suci perlahan membuka telapak tangannya, dan peluru orangnya kuning jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Apakah kalian menikmati pemandangan di sini dengan senjata? Selir suci langit dingin tersenyum. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan senjata. Sedikit ketakutan muncul di mata mereka bertiga. Kemudian, dua wanita tersebut membuang senjatanya dan menyerah. Melihat ini, orang yang tersisa juga menjadi penentu. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Kata selir suci langit dingin dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kalian telah menjadi target perburuan Organisasi Pembunuh Internasional. Seseorang menawarkan 50 juta dolar untuk hidup kalian. Pria itu berkata, hidup kita, ada berapa orang di sana? Ningki mengerutkan kening. Pria itu buru-buru berkata, kalian berdua, dan beberapa orang dari Universitas Tianhai. Singkatnya, meskipun ada banyak orang di daftar ini, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa, jadi, bacakan semua nama mereka yang menjadi sasaran perburuan. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ningbeiksuan, Fang Leng Ming, Fang Qin, Fang Su. Pria itu dengan tegas membacakan daftar panjang nama, termasuk kelompok Yu Qing Feng, Li Xin, dan Hua Lang. Kemungkinan besar pihak lain telah memeriksa catatan pendaftaran grup Gunung Arktik. Lalu, alasan mengapa kelompok Yu Qing Feng terlibat mungkin karena makan malam hari itu. Pada hari kematian Su Wen, kelompok Yu Qing Feng juga ada di sana. Beik Suan, seseorang ingin membunuh kita semua. Kata selir suci langit dingin dengan dingin. Entah itu keluarga Zhang, keluarga Su, atau kedua keluarga yang bekerja bersama. Ningki tersenyum tipis. Yah, kami sudah memberitahumu semua informasi yang kami tahu. Bisakah kami? Pria itu dengan hati-hati memandang mereka berdua. Tim pembunuh mereka sudah lama berkecimpung di kancah internasional. Mereka memiliki sedikit pemahaman tentang orang-orang pada level itu, dan mereka bahkan telah membunuh beberapa dari mereka. Namun, apa yang mereka lihat hari ini terlalu mengejutkan. Target-target sebelumnya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dalam sekejap mata, dari Artic Mountain Hotel yang jaraknya 5 km, mereka diam-diam muncul di belakang mereka. Kecepatan seperti ini hampir seperti teleportasi. Seharusnya ada banyak orang sepertimu yang masuk dalam daftar. Ningki berkata dengan lemah. Tidak, begitu kita mengambil daftarnya, orang lain tidak bisa mengambilnya. Tapi jika misinya gagal, orang lain akan terus mengambilnya sampai misinya selesai, atau sponsor membatalkannya. Tentu saja, jika sponsornya meninggal, maka organisasi pembunuh internasional juga akan mendapatkan berita tersebut dan membatalkan misinya. Kamu sudah mengambil tindakan terhadap orang-orang biasa dari Universitas Tianhe itu. Ningki memikirkan tentang hilangnya kelompok Yu Qingfeng dan menebak bahwa itu ada hubungannya dengan ini. Mereka bertiga saling memandang dengan ekspresi agak jelek. Pada akhirnya, mereka berkata dengan ragu-ragu, mereka ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada sponsor. Setelah menanyakan siapa yang ditangkap hidup-hidup, Ningki segera menghela nafas lega. Karena Little Yuer, Zuo Linger, dan Hua Lang juga, ditangkap hidup-hidup, kelompok Yu Qingfeng tidak akan berada dalam bahaya. Yah, kami sudah memberitahumu semua informasi yang kami tahu. Mereka bertiga ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Kali ini, mereka gagal total, bukan karena terlalu lemah, tapi karena lawannya terlalu kuat. Sponsor sudah memperingatkan mereka, dan mereka menanggapinya dengan serius. Mereka sengaja meledakkan bom saat melihat Ningki kembali ke hotel, namun tetap gagal. Demi informasi, aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh, kata selir suci langit dingin dengan lemah. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, lubang berdarah muncul di dahi mereka, dan kekuatan hidup mereka langsung terputus. Ayo pergi. 1553. Bu, aku kembali. Li Xinxing buru-buru membuka pintu dan berteriak, tetapi tiba-tiba membeku, karena orang tuanya sedang duduk di sofa, dengan beberapa orang menodongkan senjata ke kepala mereka. Siner, lari. Ayah Li Xin meraung. Kemana kamu pergi? Suara dingin terdengar dari belakang, dan pintu langsung tertutup. Sebuah laras senapan dingin menempel di bagian belakang kepala Li Xin. Jejak kepanikan melintas di mata Li Xin, dan setelah tanpa sadar menyebarkan teknik gajah naga penjara, pikirannya perlahan menjadi tenang. Siapa kalian? Setelah diantar ke sofa untuk duduk bersama orang tuanya, Li Xin berkata dengan tenang. Gadis kecil, kamu sama sekali tidak sederhana. Kamu tidak takut sama sekali. Pantas saja nona pertama mengundangmu. Seorang pria berwajah bekas luka tertawa ketika dia melihat ke arah Li Xin, bermain dengan pistol perak di tangannya. Nona tertua. Li Xin berpikir sejenak, keluarganya hanyalah orang biasa. Setidaknya, sebelum dia bertemu Ningki, dia hanyalah siswa biasa. Bagaimana dia bisa menyinggung seseorang yang bahkan punya senjata? Dalam hal ini, identitas nona pertama sudah jelas. Itu Zhang Fei Yu. Li Xin berkata dengan dingin. Li Xin tahu bahwa Zhang Fei Yu memiliki dendam terhadap Ningki. Kelompok orang ini seharusnya dikirim oleh Zhang Fei Yu. Jadi bagaimana kalau aku benar? Scarface mencibir, mengeluarkan ponsel, dan menghubungkan videonya. Kemudian, wajah Zhang Fei Yu muncul, dan Scarface mengarahkan kamera ponsel ke Li Xin. Li Xin. Dalam video tersebut, mata Zhang Fei Yu menunjukkan sedikit kegembiraan. Zhang Fei Yu, apa maksudmu? Li Xin berkata dengan dingin. Apapun yang ingin kamu lakukan, datanglah padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Hei hei, kenapa tidak? Aku tahu Ningbei Xuan sangat menyukaimu. Jika sesuatu terjadi padamu, dia pasti akan sangat sedih. Pada titik ini, ekspresi Zhang Fei Yu dalam video berubah menjadi sangat dingin. Dia membunuh tunanganku, jadi aku akan membunuh pacarnya. Nona muda, apakah kamu ingin aku melakukannya? Scarface tertawa. Kirim semuanya ke ibu kota. Saya ingin melakukannya sendiri. Ya. Scarface menganggupkan kepalanya dan menutup panggilan video. Dia kemudian menoleh ke Li Xin dan tersenyum. Ayo pergi. Jangan melawan. Semakin kamu menolak, aku akan semakin bersemangat. Sulit untuk mengatakan apa yang tidak akan aku lakukan padamu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Li Xin. Orang tua Li Xin langsung panik. Jangan gegabuh. Jangan sentuh putriku. Suara mendesing. Dengan suara lembut, lengan Scarface tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia menatap dengan tercengang melihat darah yang keluar dari lengannya yang terputus, tidak mampu bereaksi. Ketika yang lain menyadari hal ini, mereka baru saja akan mengambil tindakan ketika mereka dilalap api dan langsung terbakar menjadi abu. Orang tua Li Xin tiba-tiba pingsan. Beik Suan. Li Xin memandang Ningki dengan penuh semangat. Selir suci berdiri di belakang Ningki, memandang Li Xin dengan senyuman yang bukan senyuman. Anda. Scarface tiba-tiba menyadari bahwa semua anak buahnya telah menghilang. Dia memandang Ningki dengan sedikit ngeri, dan tangannya yang lain buru-buru meraih sesuatu di pinggangnya. Li Xin, jalur kultifasi tidak pernah mulus. Kadang-kadang, akan ada gelombang dan musuh. Di saat seperti ini, kamu tidak bisa memiliki niat baik. Hanya ada satu cara. Ningki tersenyum. Scarface tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dan bahkan mulutnya tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa memandang Ningki dengan kengerian yang tiada taraf. Li Xin sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, jika Ningki tidak datang hari ini, dia dan orang tuanya akan dikirim ke ibu kota dan kemudian dibunuh oleh Zhang Fei Yu satu persatu. Beik Suan, aku mengerti. Li Xin dengan tenang mengangguk, berdiri dari sofa, dan diam-diam menatap Scarface. Seni naga gajah penjara tiba-tiba aktif, dan telapak tangan Li Xin menghantam dada Scarface. Scarface, yang sombong beberapa saat yang lalu, langsung terlempar dan menabrak dinding di kejauhan. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya terbuka lebar. Jelas sekali, dia sudah tidak bernapas lagi. Setelah melakukan semua ini, Li Xin tiba-tiba mulai terengah-engah. Ningki melangkah maju dan menepuk pundaknya, lalu berkata kepada selir suci, Leng Ming, kamu bertanggung jawab untuk membersihkan jejak di sini. Oh, dan pada saat yang sama, beri pencerahan padanya. Petik 2. Oke. Selir suci mengangguk. Saat Li Xin bereaksi, Ningki sudah menghilang. Kak, ini pertama kalinya aku membunuh, sama seperti kamu. Selir suci tersenyum. Kamu, kamu adalah. Ada sedikit keraguan di mata Li Xin. Karena kamu adalah wanita beiksuan, ada beberapa hal yang tidak bisa dia ceritakan padamu, jadi izinkan aku memberitahunya. Tapi sebelum itu, aku masih harus berurusan dengan tempat ini, dan memikirkan bagaimana menjelaskannya ketika orang tuamu bangun. Selir suci tersenyum tipis, dan dengan telapak tangan, tubuh skarves tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh kekuatan hukum. Melihat pemandangan ini, wajah Li Xin menunjukkan ekspresi terkejut. Yah, ada bekas perkelahian. Ningki muncul di rumah Chen Peng. Chen Peng dan Wang Nan tidak ada di rumah. Ada beberapa cangkir pecah di tanah, dan penempatan sofa berbeda dari sebelumnya. Ningki juga melihat bahwa tidak ada jejak Chen Yan di sekolah, jadi mereka bertiga juga harus ditangkap. Dengan sedikit berpikir, Blood Dragon Immortal dan tiga lainnya yang masih berada di kota Tianhai segera menerima pesan Ningki, dan tak lama kemudian, mereka muncul di depan Ningki. Mereka sudah melakukannya padaku. Ningki berkata dengan ringan. Kalimat ini sontak mengejutkan keempat orang tersebut. Mereka tinggal di kota Tianhai, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ada bekas kengerian di wajah keempat orang itu. Aku akan memberimu beberapa misi. Temukan sebanyak mungkin kerabat dan teman keluarga Zhang, dan temukan sebanyak mungkin dari keluarga Su. Mereka adalah keluarga besar, jadi pasti ada cabangnya. Berpisah dan lakukan. Setelah selesai, hancurkan jimat giyok ini dan aku akan mengetahuinya. Ningki melemparkan jimat giyok ke empat orang itu. Ya, kami akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Keempat orang itu menganggup dengan cepat. Ningki memandang mereka dengan ringan, dan sosoknya langsung menghilang ke udara. Keempat orang itu hanya bisa menghela nafas. Mereka sangat terkejut dengan kecepatan Ningki yang tidak dapat diprediksi. Keluarga Zhang, keluarga Su, huh, kedua keluarga ini berani memimpin, membuat kita kehilangan muka di depan guru. Nenek Ling, kamu memiliki saluran informasi paling banyak, bisakah kamu menggali semuanya? Blood Dragon Immortal mencibir dan menatap Nenek Ling. Ya, Nenek Ling menganggup dengan dingin. Tuan baru saja mengatakan saudara dan teman, jadi apakah teman juga bisa dihitung? Kata kebaikan abadi sambil tersenyum. Tentu saja. Naga darah abadi mencibir. Kalau begitu mari kita mulai. Murid dan cucu saya juga telah dipanggil ke kota Tianhai, menunggu perintah guru. Kebaikan abadi tersenyum tipis. Di sebuah vila di gunung di ibu kota. Sudah kubilang, bosku bukan orang biasa. Jika kamu tidak melepaskan kami, berhati-hatilah dengan hidupmu. Yu Qing Feng mengancam pria berkulit hitam yang menjaganya dan yang lainnya dengan wajah babi. Ancamannya ditanggapi dengan serangkaian pemukulan yang kejam. Tiba-tiba, pukulan yang menimpa tubuhnya seperti tetesan air hujan tiba-tiba berhenti. Nona pertama. Zhang Fei Yu, ini benar-benar kamu. 1554. Terkejut. Zhang Fei Yu memandang mereka berlima dengan senyum dingin di wajahnya. Senior Zhang, mengapa kamu menangkap kami? Ini melanggar hukum. Wu Wenhui berkata dengan ketakutan. Selain Yu Qing Feng, empat orang lainnya tidak mengalami penyiksaan apapun, juga tidak ada tali di tubuh mereka. Pasalnya, sejak mereka ditangkap, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri, karena rombongan pria berpakaian hitam yang menjaga mereka semua memiliki pinggang yang menggembung. Jelas sekali mereka punya senjata. Baiklah, berhentilah bersikap bodoh. Kalian semua ada di sana hari itu. Kalian harus tahu bahwa membunuh hanyalah tipuan kecil bagi kami. Itu tidak melanggar hukum. Mata Zhang Fei Yu menjadi dingin. Kalau tidak, kenapa Ning Baik Suan masih hidup? Tunangan saya mati di tangannya. Kamu ingin menangkap kami untuk mengancam si Suaning? Wu Wenhui langsung menebak niat Zhang Fei Yu. Jejak kepanikan muncul di matanya. Kamu memang tidak bodoh. Kudengar kamu sudah melamar ke elite society. Itu sangat disayangkan. Jika Anda tidak begitu dekat dengan Ning Baik Suan, saya mungkin akan menerima Anda. Masyarakat elite membutuhkan satu atau dua penyapu. Kau sempurna. Zhang Fei Yu berkata dengan tenang. Mereka berlima memelototinya. Zhang Fei Yu, Kamu tidak bisa berurusan dengan bos, jadi kamu ingin menggunakan kami untuk mengancamnya. Apakah kamu punya rasa malu? Yu King Feng berteriak. Pukul dia sampai dia tidak bisa bicara. Tapi jangan bunuh dia. Aku berguna bagi orang-orang ini. Zhang Fei Yu berkata dengan dingin. Ya, merindukan. Para pria berbaju hitam mengangguk. Apa? Apa yang kalian lakukan? Tidak? Jangan, itu sakit. Setelah beberapa kali pemukulan, suara Yu King Feng perlahan melemah. Lin Jun sangat marah hingga ingin membantu, namun saat melihat moncong pistolnya yang hitam, dia langsung duduk kembali dengan patuh. Bagaimanapun, Zhang Fei Yu telah mengatakan untuk tidak membunuhnya, jadi dia hanya bisa membiarkan Yu King Feng menderita sedikit. Chen Sojun memandang Dewi di dalam hatinya dengan sedikit rasa sakit. Dia telah jatuh cinta dengan Zhang Fei Yu selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa Zhang Fei Yu memiliki sifat yang begitu kejam. Ruangan ini sangat besar. Bagaimana kita hanya bisa mengunci beberapa orang ini? Bawa yang lain ke sini. Zhang Fei Yu berkata dengan dingin. Ada orang lain yang ditangkap. Lin Jun dan yang lainnya sedikit terkejut. Tidak lama kemudian, pria berpakaian hitam itu membawa dua kelompok orang lagi. Satu kelompok adalah keluarga Chen Peng yang beranggotakan tiga orang, dan kelompok lainnya adalah Yu King Feng, yang hampir pingsan. Dia berjuang untuk membuka matanya dan langsung sadar. Kebanggaan yang tiada taranya. Manager asrama super Wu Wenhui dan Yang Zhen juga tercengang. Mereka mengenal Hua Lang, dan dia cukup terkenal di Universitas Tianhai. Dia dinobatkan sebagai bibi asrama tercantuk. Kenapa dia ditangkap juga? Yang lebih mengejutkan lagi adalah, mengapa si kembar peerless juga muncul di sini? Selain itu, mereka juga melihat dua orang wanita cantik. Zhang Fei Yu, kenapa ayahmu tidak muncul? Apakah dia terlalu malu untuk bertemu denganku? Chen Peng mencibir. Ada banyak luka di tubuhnya. Jelas sekali dia telah disiksa setelah ditangkap. Ruangan ini luasnya lebih dari 300 meter persegi. Meski begitu banyak orang yang datang sekaligus, tempat itu tidak terlihat ramai. Di empat sudut ruangan berdiri lebih dari 20 pria berbaju hitam, semuanya menatap kerumunan seperti harimau sedang mengawasi mangsanya. Orang tua itu pemarah. Mengapa kamu begitu sombong ketika kamu akan mati? Apakah kamu pikir kamu bisa melihat ayahku kapanpun kamu mau? Zhang Fei Yu mencibir. Wang Nan menarik lengan Chen Peng. Matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun keluarganya yang terdiri dari tiga orang sekarang berada di puncak alam penempaan tubuh, dengan kata lain, mereka adalah ahli gang jin seperti Hong Wen Wu, mereka belum banyak melihat dunia. Mereka dulunya adalah orang biasa, sehingga mereka juga takut ketika menghadapi situasi seperti itu. Chen Peng, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi emosimu masih sangat buruk. Jika kamu berbicara dengan baik saat itu, kamu tidak akan mengalami kesulitan selama sepuluh tahun terakhir ini, kan? Sebuah suara nyaring terdengar. Kemudian, sekelompok orang masuk. Selain Zhang San, ada juga seorang pria parubaya yang terlihat sangat mirip dengan Su Wen. Matanya sangat dingin. Zhang San. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Chen Peng menatap Zhang San, mengepalkan tinjunya begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Ayah, Pak Man Su. Zhang Fei Yu mengangguk pada mereka berdua. Semuanya ada di sini. Suara Su yang sedikit serak. Tatapannya menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada UR kecil dan Zuo Linger. Mereka semua ada di sini. Ini adalah teman-teman sekelasnya, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Ini adalah kerabatnya, dan para wanita ini terdaftar bersamanya di hotelku, jadi mereka seharusnya menjadi teman dekatnya. Zhang Fei Yu menunjuk ke arah Yu Qing Feng, Chen Peng, UR kecil, dan yang lainnya. Putraku tidak akan mati sia-sia. Dia membunuh putraku, jadi aku akan membiarkan sekelompok orang ini menemani putraku ke kuburan. Su yang berkata dengan dingin. Saudara Su, ini suatu keharusan. Tetapi sebelum ini, leluhur tua saya telah menginstruksikan kita untuk tidak bertindak gegabuh untuk saat ini. Pihak lain pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Leluhur tua telah menyiapkan formasi, dan kami kita hanya menunggu pihak lain datang. Ketika saatnya tiba, kita akan menekan pihak lain dan menangani mereka bersama-sama. Bukankah itu bagus? Zhang San tersenyum. En, Su Yang Nodet. Zhang San, kamu penjahat yang tidak tahu malu. Chen Peng mendengus dingin. Bang. Suara tembakan terdengar. Kaki Chen Peng tertembak, dan wajahnya langsung menunjukkan sedikit rasa sakit. Chen Tua, kamu baik-baik saja. Ayah. Wang Nan dan Chen Yan terkejut. Aku baik-baik saja. Hei hei, itu hanya peluru. Chen Peng mencibir. Dia mengerahkan kekuatan melalui ototnya, dan sebuah peluru tiba-tiba muncul. Ekspresi Zhang San sedikit berubah. Dia tahu bahwa Chen Peng berbeda dari masa lalu, tetapi dia masih sedikit terkejut melihat kemampuan Chen Peng. Mata Zhang San bersinar dengan sedikit kecemburuan yang tidak terdeteksi. Kerabat bos juga sangat kuat. Dia menekan peluru dengan ototnya. Yu Qing Feng dan yang lainnya diam-diam terkejut. Zhang San, bisakah formasi imortal Suan Wu menghentikan Ning Baik Suan? Menurut informasi yang saya terima, bahkan naga darah abadi dan yang lainnya telah menjadi bawahannya. Su yang mengerutkan kening dan berkata, Leluhur tua saya adalah ahli nomor satu di Tiongkok, dan dia secara pribadi membentuk formasi untuk memikat mereka ke sini. Bagaimana dia bisa gagal? Selain itu, ia juga telah memberitahu beberapa teman lamanya. Jika mereka bekerja sama, mereka pasti akan menekannya. Zhang San mencibir. Setelah jeda, dia melanjutkan, kamu bisa melihat taman melalui jendela. Saudara Su, jika kamu tertarik, kamu bisa melihatnya sendiri. Leluhurku jarang berkelahi, jadi jarang melihatnya. Zhang San dan yang lainnya berjalan ke jendela ruangan dari lantai ke langit-langit. Seorang pria berpakaian hitam membuka tirai, dan bahkan Yu Qing Feng dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat taman di luar. Di taman, Daoi Suan Wu yang berambut putih dan berjanggut berdiri di tengah. Di dekatnya ada seorang biksu, biksuni, dan pria parubaya berjubah hijau dengan pedang di punggungnya. Aura ketiga orang ini hanya sedikit lebih lemah dari Daoi Suan Wu. Suan Wu abadi, kapan ahli jahat yang kamu sebutkan akan tiba? 1555. Jika tidak ada kecelakaan, dengan berita tentang Blood Dragon Immortal, mereka akan tiba hari ini. Kali ini, formasi penaklukan iblis empat roh seharusnya sangat mudah. Kata abadi kura-kura hitam dengan ringan. Kapan guru jahat seperti itu muncul di Huaxia? Mengapa kami tidak menerima beritanya? Biksu itu mengerutkan kening. Biksu ini adalah si Longsin, kepala biara dari kuil penakluk naga yang terkenal di Huaxia. Dikatakan bahwa kuil penakluk naga diwarisi dari arhat naga penakluk di Surga Barat. Dia adalah seorang tokoh terkenal di Jalan Benar Huaxia. Dalam hal budidaya, dia lebih kuat dari Blood Dragon Immortal. Biarawati itu adalah pemimpin sekte Emei. Dia awalnya bernama Demon Slying Nun, tapi kemudian diubah menjadi Hairless Nun. Saat matanya tertuju pada si Longsin, selalu ada sedikit niat membunuh. Pria parubaya berjubah Cian dengan pedang di punggungnya adalah Yue Kingshan, pemimpin sekte Pedang Ilahi. Dengan Black Tortoise Immortal, keempat orang ini bisa dikatakan sebagai yang terkuat dan paling berpengaruh di Jalan Benar Huaxia. Sekte lainnya menghormati keempat orang ini. Ketika para penggarap jahat melihat keempat orang ini, kebanyakan dari mereka langsung melarikan diri dan hanya sedikit yang berani melawan mereka secara langsung. Penampilan orang ini sangat aneh. Saya khawatir dia adalah monster tua. Nun yang tak berperasaan berkata dengan dingin. Tidak peduli monster tua apa dia, selama dia orang jahat, kita punya kewajiban untuk membunuhnya. Yue Kingshan berkata dengan enteng. Saat dia berbicara, pedang di belakangnya sepertinya mengeluarkan suara mendengung. Hari ini, kita berempat akan membentuk formasi penaklukan iblis empat roh. Dengan perlindungan murid dari masing-masing sekte, tidak peduli siapa dia, dia akan dihancurkan menjadi bubuk. Saya berterima kasih banyak. Kura-kura hitam abadi tersenyum sedikit. Kura-kura hitam abadi, sama-sama. Semua orang tersenyum dan mengangguk. Di sekitar taman, banyak sekali bayangan. Sekilas hanya ada empat orang, namun nyatanya ada tujuh puluh atau delapan puluh orang yang menyergap. Di antara mereka, murid kuil penaklup naga adalah yang paling banyak, namun budidaya mereka umumnya sangat rendah. Black Tortoise Immortal memiliki murid paling sedikit, namun budidayanya sangat tinggi. Beku dan biarawati itu ada di sini. Apakah ini pertarungan atau penaklukan iblis? Yu King Feng bergumam pada dirinya sendiri. Melihat mata Zhang Fei Yu tertuju padanya, Yu King Feng segera menutup mulutnya dan berpikir, orang bijak tahu kapan harus mundur. Dengan empat ahli benar yang bekerja sama, tingkat keberhasilan hari ini pasti seratus persen. Su yang tersenyum tipis. Saat ini, teleponnya berdering. Setelah mengambilnya dan mendengarkan, dia tersenyum pada Zhang San dan berkata, Kali ini, tim pembunuh yang menerima pesanan saya telah gagal. Ini juga membuktikan bahwa orang itu telah muncul. Apakah Anda ingin mengirim pesan kepadanya? Tidak perlu. Nenek moyang klan saya mengatakan bahwa dia akan menemukan kita sendiri. Mata Zhang San bersinar dengan sedikit kekecewaan. Dia tahu bahwa Su yang telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Ning Qi. Jika dia berhasil membunuh Ning Qi, tentu saja itu akan sangat bagus. Dia juga akan bisa bernapas lega di dalam hatinya. Jika tidak, keberadaan Ning Qi akan selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Sayangnya, pihak Su yang gagal. Namun, Zhang San tidak takut. Melihat situasi saat ini, Zhang San benar-benar tidak bisa memikirkan cara agar Ning Baixuan memenangkan pertempuran ini. Tidak ada yang memperhatikan bahwa UR kecil dan yang lainnya berkomunikasi melalui transmisi suara dengan senyum tipis di wajah mereka. Zhuolinger berkata, orang-orang ini telah menghabiskan banyak usaha. UR kecil, hehe, hanya eksistensi tahap pemurnian Qi yang ingin melakukan penyergapan untuk menekan Tuan Muda, benar-benar mabuk. Fang Qin berkata, Sekte Guru akan segera datang, kan? Berpura-pura ditangkap sangatlah melelahkan. Fang Su berkata, orang yang baru saja tertembak itu adalah kerabat Master Sekte, kan? Apakah kita benar-benar tidak perlu mengambil langkah pertama? Hua Lang berkata, cedera tahap penempaan tubuh puncak bukanlah apa-apa. Apa hubungan antara wanita-wanita ini dan dia? Tatapan Su yang tiba-tiba tertuju pada UR kecil dan yang lainnya. Apa, Saudara Su, apakah Anda tertarik? Zhang San mengungkapkan sedikit senyuman. Jangan melakukan sesuatu yang gegabuh. Yu Qing Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Pukul dia. Zhang Fei Yu berteriak dengan dingin. Setelah dipukuli lagi, Wu Wenhui buru-buru memeriksa luka Yu Qing Feng dan kemudian berkata dengan suara rendah, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jangan memaksakan dirimu. Sebenarnya, aku masih anggota dari kelompok penjaga ajaib yang tak tertandingi. Yu Qing Feng berkata dengan susah payah. Tidak buruk untuk mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Su yang tersenyum tipis. Dia tampak bermartabat, tetapi jejak keserakahan muncul di matanya, seolah dia tidak sabar untuk segera mengeksekusi UR kecil dan yang lainnya. Jejak niat membunuh melintas di mata Little Yue. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain? Jika pihak lain benar-benar ingin menyerang mereka sekarang, mereka tidak punya pilihan selain membalas. Sayangnya, tidak ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Zhang San, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Gadis-gadis ini seumuran dengan putrimu. Mengapa kamu menyeret masalah ini ke mereka? Chen Peng maju selangkah, matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Zhang San. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menang? Hanya dengan mengandalkan sampah di luar? Yue, R kecil berbicara dengan sedikit ejekan di bibirnya. Kamu sangat percaya diri dengan Ning Beixuan. Bagaimana kalau begini? Beritahu kami kemampuannya, dan kami tidak akan menyentuh kalian untuk saat ini. Zhang San tersenyum. Mampu, hebat sekali. Dia bisa mengejar matahari, mengejar bulan, naik ke langit, dan menyelam ke dalam tanah. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Yue kecil tersenyum. Lelucon yang luar biasa. Zhang San mencibir, tapi entah kenapa, hatinya merasa tidak enak. Melihat Su yang sepertinya tidak bisa mengendalikan nafsunya, Zhang San berkata dengan suara rendah, Saudara Su, kita tidak tahu kapan orang itu akan datang. Kita tidak perlu menjadi tidak sabar. Setelah kita menekannya, kamu dapat memilih salah satu dari gadis-gadis ini. Baiklah. Bagaimanapun, Su yang berasal dari klan besar. Meskipun dia tertarik pada Yue kecil dan yang lainnya, dia masih mempertahankan sedikit rasionalitas. Belum terlambat baginya untuk menikmatinya setelah dia membalaskan dendam putranya. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian, matahari telah terbenam. Yu Qing Feng dan yang lainnya merasa waktu semakin lama, tetapi mereka tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa memandang Little Yue dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Karena gadis-gadis ini ditangkap dan dibawa ke sini, mereka jelas memiliki hubungan dekat dengan Ning Qi. Kenapa dia tidak mengungkapkannya sebelumnya? Apa hubungan mereka dengan Ning Qi? Ning Yue R, nama keluargamu juga Ning. Apa hubunganmu dengan Ning Beixuan? Tanpa sadar, Wu Hao telah pindah ke sisi Little Yue R. Apa hubungannya denganmu? Yue kecil mencibir. Wajah Wu Hao menunjukkan sedikit kecanggungan. Dia kemudian melirik Zhang San dan berbisik kepada Yue R kecil, Zhang San adalah pamanku. Jika kamu bersedia menjadi pacarku, aku akan memohon padamu kali ini. Mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Bagaimana dengan mereka? Yue kecil tersenyum. Tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap mereka. Status Tuan Su itu luar biasa. Wu Hao tersenyum pahit. Apakah kamu pikir kamu layak untukku? Yue kecil tiba-tiba tersenyum. Anda. Jejak kemarahan muncul di mata Wu Hao. Dia kemudian berkata dengan dingin, lupakan saja. Setelah kalian dipermainkan sampai mati, dengan statusku, aku juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Huff. Saat tengah malam, tiba-tiba sesosok muncul di pintu masuk vila. Di dalam ruangan, sosok Ningki muncul dengan jelas di monitor. Dia di sini. 1556. Keluarga Chen Peng yang beranggotakan tiga orang melihat siluet Ningki di monitor, dan sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Zhang San jelas telah menyiapkan penyergapan agar Ningki bisa masuk. Mereka bertanya-tanya apakah Ningki dapat mengetahui hal ini dan memberikan tanggapan yang sesuai. Bosnya ada di sini. Haha, Anda sudah selesai. Anda ingin membunuh bos hanya dengan beberapa biksu. Anda sedang bermimpi. Aku hanya akan duduk dan melihatmu mati. Yu King Feng tidak bisa menahan tawa liar. Jangan repot-repot. Kedap suara di sini sangat bagus. Dia tidak bisa mendengar apapun. Zhang Fei Yu menatapnya dengan dingin, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Mulai saat ini, dia menyadari bahwa tujuan dari provokasi Yu King Feng yang terus-menerus mungkin. Sedikit tidak biasa. Oh, benarkah? Haha. Yu King Feng tersenyum canggung. Ayah, orang-orang yang kami kirim ke pihak Li Xin seharusnya gagal. Zhang Fei Yu menatap dingin sosok di monitor dan berkata kepada Zhang San. Baiklah. Lagi pula, ada lebih dari selusin orang yang dia sayangi di sini. Dia pasti akan mati hari ini. Zhang San tersenyum dingin. Pada saat yang sama. Di halaman di suatu tempat di ibu kota, sekelompok pria berbaju hitam ditempatkan di sini. Mereka berbeda dengan anak buah Zhang San. Orang-orang berkulit hitam ini lebih mampu. Di dalam sebuah ruangan, ada empat atau lima pria tua, lebih dari dua puluh pria parubaya, dan seorang pria kuat berbaju hitam sedang mengutak-atik monitor di depan mereka. Dengan sekali klik, sesosok muncul. Pemimpin, Ning Baik Suan ini tiba-tiba muncul beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya, tidak ada jejaknya, tetapi informasinya telah dipalsukan. Adapun siapa orang ini, bawahan kami sedang mencarinya, berharap mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Identitasnya, menurut informasi yang kami miliki sekarang, dia juga berada di puncak level itu, tetapi dia agak kejam. Cucu Penatu Asu dibunuh oleh murid naga darah abadi. Suan Wu abadi, Tuan Si Long Xin, pendeta tak berperasaan, dan Dewa Pedang Yue Qing Shan bersama-sama membentuk formasi penakluk iblis empat roh untuk menundukkan orang ini. Pria kuat berbaju hitam itu memperkenalkan. Kelima lelaki tua itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, sejauh yang saya tahu, dia punya hubungan dengan Dong Fang Bo. Itu benar. Menurut laporan bawahan kami, orang inilah yang menyembuhkan penyakit aneh Tuan Dong Fang di kehidupan sebelumnya. Namun, penyakit aneh itu mungkin disebabkan oleh Blood Dragon Immortal. Tujuannya adalah untuk mendekati Dong Fang keluarga dan mencapai motif tersembunyinya. Itu sebabnya kami bekerja sama dengan keluarga Su kali ini dan memberi mereka bantuan terbesar. Kata pria berotot berbaju hitam. Menurut Anda seberapa tinggi basis kultivasi orang ini? Apakah kita memiliki peluang sukses 80%? Seorang lelaki tua berkata perlahan. Orang yang diajak bicara adalah sekelompok pria parubaya di ruangan itu. Tubuh mereka memancarkan aura kultivator, tetapi mereka hanya berada di peringkat keempat pemurnian Ki. Salah satu pria parubaya, yang budidayanya paling kuat dan paling dekat dengan peringkat kelima pemurnian Ki, mengerutkan kening dan berkata, Blood Dragon Immortal adalah pemimpin tertinggi generasi kita. Nenek Ling dan dua lainnya hanya sedikit lebih lemah daripada dia. Keempat orang ini semua menghormatinya sebagai Tuan mereka. Saya khawatir basis budidayanya setidaknya tidak lebih lemah dari Black Tortoise Immortal, atau bahkan lebih kuat. Namun, karena Black Tortoise Immortal memimpin dalam menyiapkan formasi, dan dengan bantuan Priestes Hairless dan dua guru saleh lainnya, seharusnya tidak sulit untuk menekannya. Karena Tau Sifang berkata demikian, kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Orang nakal seperti ini memang tidak cocok ada di negara kita. Seorang lelaki tua berkata dengan ringan. Tapi caranya terlalu tercelah. Keluarga Su dan keluarga Zhang sepertinya telah menangkap lebih dari selusin orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Pada saat ini, di antara empat atau lima lelaki tua, lelaki tua kurus, yang tidak berbicara, mengerutkan kening dan berkata, tingginya kurang dari 1,6 meter. Lin tua, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Dong Fangbo. Biasanya, saya tidak setuju dengan ini, tetapi Su Wen sudah meninggal. Orang ini biasa menyambut kami selama festival tahun baru, dan dia adalah murid dari keluarga terkemuka. Bisakah Anda menjamin bahwa dia tidak akan menyakiti murid-murid keluarga kita di masa depan? Seorang lelaki tua mencibir. Old Lin menghela nafas dan tidak berbicara lagi. Saat ini, sekelompok orang di ruangan itu dapat dikatakan sebagai separuh kecil dari orang-orang tingkat tinggi di Huaksia. Jika dia tidak berada di sini karena kematian cucunya dan fakta bahwa kepala keluarga Su dikirim ke rumah sakit karena marah, kekuatan orang-orang ini akan lebih menakutkan. Dia datang. Immortal Suan Wu dan tiga lainnya saling memandang dengan tatapan bermartabat di mata mereka. Para murid yang bersembunyi di dekatnya siap mengambil tindakan kapan saja. Kenapa hanya ada satu orang? Mengapa naga darah abadi dan yang lainnya belum tiba? Jejak keraguan muncul di mata Yue Kingshan. Sayang sekali kami tidak bisa menangkap semuanya sekaligus. Sudut mulut Priestes Hairless melengkung membentuk cibiran. Pada saat ini, pintu perlahan terbuka, dan Ningki berjalan ke taman seperti berjalan santai. Dia melihat sekeliling dan senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Roh sejati macan putih. Dengan teriakan nyaring, Yue Kingshan memimpin serangan. Momentum pedangnya secepat kilat. Pada saat yang sama, formasi di bawah kakinya dipengaruhi oleh kinya. Hantu harimau putih meraung dan menebas Ningki dengan momentum pedang. Apakah ini kengerian para kultifator? Saat melihat siluet harimau putih ini, Zhang San, Su Yang, Zhang Fei Yu, Wu Hao, dan yang lainnya semuanya terkejut. Tidak perlu menyebutkan Yu King Feng dan yang lainnya. Meskipun mereka telah melihat beberapa teknik para pembudidaya di perjamuan, mereka belum pernah melihat siluet harimau putih muncul dari udara tipis seperti ini. Itu seperti adegan di film, jadi mereka kaget. Roh harimau putih sejati, yang panjangnya 30 kaki dan tinggi 15 kaki, hendak menerkam di depan Ningki. Di belakangnya ada pedang Yue King Shan. Harimau putih, haha. Ningki terkekeh. Qi abadi di tubuhnya melonjak, dan dalam sekejap, seekor harimau putih yang 10 kali lebih tinggi dari lawannya muncul. Dia menelan roh harimau putih asli dalam satu tegukan. Mata Yue King Shan awalnya dipenuhi dengan jejak keganasan, tapi setelah melihat pemandangan ini, tiba-tiba berubah menjadi horor. Namun, dia tidak bisa lagi mengendalikan momentum pedangnya, dan hanya bisa menggigit peluru dan menusuk ke arah Ningki. Ningki mengulurkan tangan dan meraih pedangnya. Dengan tarikan lembut, Yue King Shan dibawa ke depannya. Kemudian, dia meraih leher Yue King Shan dan tersenyum pada Immortal Suan Wu dan yang lainnya. Kamu sudah mempersiapkan banyak hal, tapi hanya ini yang bisa kamu lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak hanya roh harimau putih yang sebenarnya telah ditelan, tetapi Yue King Shan juga telah ditangkap tanpa satu gerakan pun. Si Long Xin dan Pendeta Hairless merasa ngeri. Saat berikutnya, Immortal Suan Wu berteriak, tiga roh keluar bersama-sama. 1557 Apa yang kamu tunggu? Dewa kura-kura hitam berteriak dengan keras. Suara ini seperti guntur musim semi, membangunkan sekelompok murid yang dikejutkan oleh kematian Yue King Shan, terutama murid dari Sekte Pedang Ilahi. Mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka menyerang dengan marah, dan spirit ki di dunia langsung ditarik, menyatu menjadi sungai besar, menyapu ke arah Ningki. Mengaum. Tiga roh yang telah diubah oleh Ningki menelan tiga roh yang beberapa ukuran lebih kecil darinya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menelan sisa serangannya. Retakan. Dengan suara yang tajam, sepotong batu giok di mata formasi itu langsung hancur menjadi bubuk. Formasi penaklukan iblis empat roh telah rusak. Black Tortoise Immortal, Master Si Long Xin, dan Priestes Hairless berdiri di sana dengan tercengang. Di dalam kamar, Zhang San dan yang lainnya yang melihat pemandangan ini melalui jendela Perancis juga tercengang. Di suatu tempat di halaman, Oat Lin dan yang lainnya saling memandang tanpa berkata-kata. Siapa kamu? Apakah kamu berani memberitahu kami namamu? Kura-kura hitam menatap Ningki dengan dingin saat jejak ketakutan melintas di matanya. Dia sangat menyadari kekuatan formasi penakluk setan empat jiwa. Bahkan jika dia menghadapi formasi ini, dia tidak akan bisa menang. Paling-paling, dia akan mampu mempertahankan hidupnya. Namun, pihak lain telah menembus formasi mereka dengan mudah. Tingkat kekuatan ini telah jauh melampaui semuanya. Roh jahat. Apakah Anda dari Sekte Ortodoks? Ningki memandang Black Tortoise Immortal dan yang lainnya, Geli. Roh jahat. Saya Pendeta Hairless, pemimpin Sekte Emei. Semua orang di sini adalah keturunan Sekte terkenal. Hari ini, Anda membunuh pemimpin Sekte Pedang Ilahi, yang merupakan kejahatan keji. Jika Anda menyerah sekarang, kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak. Pendeta Hairless memandang Ningki dengan dingin. Oh, Sekte yang saleh akan menculik orang dan mengancam mereka. Ningki bertanya sambil tersenyum. Priestes Hairless tahu apa yang dia maksud, tapi dia tetap terlihat benar. Untuk menghadapi roh jahat sepertimu, kami harus menggunakan cara yang ekstrim. Tidak ada yang bisa menyalahkan kami. Lalu kenapa kalian para ahli dari Sekte Ortodoks tidak datang dan menindasku? Saya akan berdiri di sini. Baiklah, saya izinkan Anda menggunakan satu tangan terlebih dahulu. Ningki tersenyum dan meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Pendeta Kura-Kura Hitam, Si Longsin, dan Pendeta Hairless bertukar pandang, namun tak satupun dari mereka yang berani menyerang Ningki. Sudut mulut Ningki membentuk senyuman mengejek yang samar. Jalan yang benar, hahaha. Jejak rasa malu dan marah melintas di wajah semua orang. Kemudian, Priestes Hairless berteriak dengan marah dan tiba-tiba melangkah ke udara. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Ningki. Serahkan hidupmu. Pergi. Pendeta Kura-Kura Hitam berteriak dengan dingin. Bersama dengan Si Longsin, mereka bertiga tiba di depan Ningki hampir pada waktu yang bersamaan. Jalan yang benar, kan? Ningki melambaikan tangannya, dan Priestes Hairless segera jatuh ke tanah. Kamu juga berada di jalan yang benar, kan? Tamparan lagi. Si Longsin juga jatuh ke tanah. Kamu juga anggota jalan yang benar. Yang Mulia Kura-Kura Hitam ingin menghindari tamparan lagi, tetapi dia tidak mungkin melakukannya. Dia merasakan bagian belakang kepalanya dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, dan dia jatuh ke tanah. Ketiganya berada dalam posisi yang buruk. Kepala mereka pada dasarnya berada di tanah, dan hanya tubuh mereka yang berada di luar. Puntung mereka ada di udara. Setiap orang yang melihat pemandangan ini mau tidak mau menghirup udara dingin dan menggigil. Tidak ada yang tahu apakah mereka tersingkir oleh tamparan Ningki, tetapi mereka bertiga tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Melihat ini, murid-murid di dekatnya berdiri ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Ning, Beik Suan, jangan melakukan hal bodoh. Teman sekelasmu, wanitamu, dan kerabatmu semuanya ada di tanganku sekarang. Jika kamu berani melakukan hal bodoh, aku akan langsung membunuh mereka. Suara yang agak panik terdengar. Ningki mendongak dan melihat Yu Qingfeng dan yang lainnya ditahan di depan jendela dari lantai ke langit-langit yang setengah terbuka. Di belakang mereka, ada seorang pria bersenjata yang menodongkan pistol ke kepala mereka. Mata Ningki tertuju pada Zhang San, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Zhang San, apakah hanya ini yang terpikirkan olehmu sekarang? Bahkan pendukung terbesarnya pun tidak sebanding dengan Ningki. Zhang San sudah putus asa. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan martabatnya, dan ekspresi gila muncul di wajahnya. Hahaha, hanya ini yang kumiliki. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ningbei Xuan, apakah kamu menginginkan nyawa mereka atau nyawamu sendiri? Berlutut dan bersujud. Selama saya puas, saya akan melepaskan salah satu dari mereka. Zhang Fei Yu berkata dengan dingin. Yue Er, Ling Er, apakah kalian sudah selesai bermain? Ningki menghela nafas. Semua orang sedikit terkejut, dan mereka semua memandang Lil Yue. Tuan muda, kami hanya ingin melihat ekspresi kaget orang-orang ini, kata Ye Zichen. Lil Yue tersenyum. Mungkinkah? Sebuah pemikiran yang sangat menakutkan muncul di benak Zhang San. Sebelum dia sempat bereaksi, kepala semua pria bersenjata yang hadir meledak seperti kembang api. Pu, 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 mayat tak bernyawa itu jatuh ke tanah. Dalam sekejap, selain Zhang San, Zhang Fei Yu, Su Yang, Wu Hao, Gu Fei, dan lainnya yang masih hidup, semua orang telah mati. Saat ini, manajer asrama, Hua Lang, berjalan lurus menuju Zhang San. Miaoli, yang diam-diam mengikuti di belakang Zhang San, tanpa sadar mengambil langkah maju dan dikirim terbang oleh Hua Lang. Dia tergantung di dinding dengan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Sepertinya dia tidak akan mampu bertahan hidup. Apa yang Yu Qing Feng bergumam pada dirinya sendiri, tercengang. Kalian, Zhang San menatap Hua Lang dengan ketakutan, yang sedang berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pistol dan menembak beberapa kali. Pada akhirnya, semua orang melihat peluru beterbangan di depan Hua Lang, tidak mampu bergerak satu inci pun dan melayang di udara. Hua Lang berjalan melewati peluru dan berdiri di depan Zhang San. Tidak hanya Zhang San, tetapi bahkan Zhang Fei Yu, Su Yang, dan yang lainnya semuanya berlutut di tanah. Mereka merasa seperti ada gunung tak kasat mata yang menekan mereka, dan mereka hampir tidak bisa bernafas. Tuan Muda, sudah selesai. UER kecil memberi isyarat, oke, pada Ningki. Tak ada tandingannya, si kembar tak tertandingi disebut bos Tuan Muda. Mereka pembantu. Yu Qing Feng dan yang lainnya tercengang. Ini bahkan lebih sulit untuk diterima daripada pertarungan antara Ningki dan guru tercerahkan kura-kura hitam. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan terhadap kelompok orang ini? Tanpa disadari, Fang Su dan Fang Qin telah muncul di kedua sisi Ningki. Tatapan mereka tertuju pada murid-murid yang dibawa oleh guru tercerahkan kura-kura hitam dan yang lainnya dengan sedikit ejekan. Membunuh mereka. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ya, kedua gadis itu mencibir. Mereka seperti harimau yang memasuki kandang domba. Teriakan teror terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, semua murid Sekte besar dibunuh oleh kedua gadis itu. Orang yang berlari paling cepat hanya bisa menyentuh sudut tembok halaman. Hai. Di halaman rumah tertentu di ibu kota, terdengar desahan kolektif. Semua orang melihat ke layar dengan tidak percaya. Karena terhubung langsung ke satelit di langit, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas dalam sekejap. Dari awal serangan Ningki hingga akhir, pengaturan keluarga Su dan Zhang semuanya hancur hanya dalam waktu setengah menit. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat orang di monitor menatap. Mereka, dan kemudian dengan lambayan tangannya yang lembut, layar itu menghilang tanpa jejak. Pria kekar berbaju hitam itu berkeringat deras. Akhirnya, dia bergumam tak percaya, satelit ekspedisi satu telah terpotong menjadi dua. Petik dua, arti supernatural macam apa ini? 1558. Ning, Ning, Ning. Melihat Ningki berjalan ke arahnya, Zhang San memaksakan senyum di wajahnya. Namun, dia sangat gugup dan terus tergagap. Jangan main-main, keluarga suku. Saat Su yang membuka mulutnya, kepalanya membentur dadanya. Yue R kecil tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan muda, orang ini memiliki niat buruk. Dia pantas mati. Ya. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Adegan ini terlalu mengejutkan bagi Yu Qing Feng dan yang lainnya. Mereka tidak pernah mengira bahwa dua wanita cantik di Universitas Tianhai, yang hampir tidak pernah berinteraksi dengan mereka, akan merenggut nyawa hanya dengan satu gerakan. Melihat pemandangan ini, Wu Hao sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Kartu truf terbesarmu adalah pria itu, kan? Ningki berdiri di depan Zhang San dan cemberut pada pantat Tuan Kura-Kura Hitam. Zhang San tersenyum dan berkata, Ning, Ning, kita bisa membicarakan ini. Kamu ingin bagian dari Artic Mountain Group milikku? Tidak masalah, aku akan memberikan semuanya padamu. Apa, Anda ingin membeli hidup Anda dengan saham? Ningki tersenyum. Ya, ya, bagaimana menurutmu, Ning, meskipun grup pegunungan Artic telah menderita beberapa kerugian baru-baru ini, nilai pasarnya masih lebih dari 700 miliar. Zhang San tersenyum. Bukankah kamu baru saja mengancamku dengan nyawa orang-orang ini? Mengapa kamu berubah begitu cepat? Ningki tersenyum. Pemenang mengambil segalanya. Karena Ningki lebih kuat dariku, aku secara alami akan mengakui kekalahan. Kata Zhang San. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang ini mengubah sikapnya begitu cepat sehingga mereka yakin. Zhang Fei Yu dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Zhang San, ketika kamu mendorongku dari tebing, kamu mungkin tidak berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan berdiri di depanmu lagi, kan? Ningki tersenyum. Mendorongmu keluar dari tebing. Ningki, kamu pasti bercanda. Uh, kamu, benarkah? Zhang San memandang Ningki seolah-olah dia melihat hantu. Zhang San, dia adalah Ningki. Kelompok Chen Peng yang terdiri dari tiga orang berjalan ke arah Zhang San. Chen Peng menatap Zhang San, yang sedang berlutut di tanah. Wajah Chen Peng dipenuhi kegembiraan. Orang inilah yang menyebabkan dia terbaring di tempat tidur selama lebih dari sepuluh tahun. Dia telah menyebabkan keluarga awalnya bahagia menjadi sangat sulit. Sekarang musuh-musuhnya telah benar-benar kalah, Chen Peng tentu saja sangat bahagia. Dia bahkan ingin menoleh ke belakang dan tertawa. Ningki, mustahil. Aku melihat mayatmu dengan mataku sendiri. Mustahil. Anda berbohong kepada saya. Zhang San tidak percaya dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Kalau begitu, kamu harus mengingat wajah ini, kan? Wajah Ningki sedikit berubah di depan Zhang San. Meskipun itu hanya sesaat, itu sangat membuat Zhang San takut hingga dia pingsan. Ningki menepuknya dengan lembut, dan Zhang San bisa bernapas dengan lancar. Dia tidak mati di tempat. Jangan mati begitu cepat. Pertunjukannya baru saja dimulai. Ningki tertawa. Kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Zhang San memandang Ningki dengan ngeri. Zhang Feiyu juga sepertinya memahami sesuatu. Dia menatap Ningki dengan mata penuh rasa tidak percaya. Sebaliknya, Yu King Feng dan yang lainnya sedikit bingung. Dari tempat mereka berdiri, mereka tidak bisa melihat perubahan penampilan Ningki sekarang. Tentu saja, mereka tidak mengerti mengapa Zhang San tiba-tiba terlihat begitu ketakutan. Apakah kamu manusia atau hantu? Aku di sini untuk menemukanmu hari ini. Ningki berkata dengan lemah, lalu memberi perintah pada Hualang. Hualang meminta Zhang San dan yang lainnya untuk duduk di sofa. Pada saat yang sama, aliran Ki Abadi menyembur keluar dan menimpa Yu King Feng dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba merasa tenang, dan beberapa luka ringan yang mereka derita selama periode ini juga pulih dalam sekejap mata. Ningki, kapan aku akan membunuh binatang ini dengan tanganku sendiri? Chen Peng bertanya pada Ningki. Jangan khawatir, waktunya akan segera tiba. Ningki tersenyum tipis. Zhang San, yang sedang duduk di sofa, gemetar. Zhang Feiyu, Wu Hao, Gu Fei, dan lainnya bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan ditunjukkan Ningki selanjutnya. Tidak lama kemudian, layar LCD di aula tiba-tiba berkedip, dan penampakan Blood Dragon Immortal muncul. Tuan, kami telah mengetahui bahwa Zhang San lahir di sebuah desa di kota pesisir. Setelah dia memperoleh kekayaannya, dia membawa semua kerabat dan teman-temannya keluar dan mengatur mereka ke dalam berbagai posisi di kelompok pegunungan Arktik. Ada banyak 33 saudara langsung dan 149 saudara agunan. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Zhang San memandang Ningki dengan kaget. Kecuali Black Tortoise Immortal, tidak ada orang lain yang tahu tentang keberadaan kerabatnya. Bahkan Zhang Feiyu tidak tahu, tapi sekarang semuanya diungkap oleh Ningki. Zhang Feiyu juga terkejut. Dia memandang Zhang San. Dia tidak pernah tahu bahwa ada begitu banyak kerabat dan teman di keluarga Zhang. Jangan khawatir. Ningki tersenyum. Lalu, sosok Nenek Ling pun muncul di layar. Tuan, 8 kerabat langsung dan 39 kerabat agunan keluarga Wu semuanya telah ditangkap. Ayah, Mama, Wu Hao duduk dari sofa, dan kemudian dia ditekan kembali dengan paksa. Dia menatap layar dengan ngeri, lalu menatap Ningki. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan pada keluarga ku? Seperti kata pepatah, jangan sakiti keluargamu. Tapi karena kamu ingin menyakiti saudara dan temanku, dengan sendirinya aku akan memberimu rasa obatmu sendiri. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, Gu Fei dan yang lainnya merasakan firasat buruk. Mereka semua bertekad untuk berada di pihak yang sama dengan Zhang Fei Yu. Jika keluarga Wu Hao tertangkap, maka mereka benar saja, pesan terus berdatangan dari layar. Gu Fei dan yang lainnya tiba-tiba pingsan di sofa, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tuan, totalnya 328 orang. Blue Dragon Immortal berkata kepada Ningki setelah dia selesai menghitung. Yah, suruh mereka pergi dulu. Ningki berkata dengan ringan. Iblis. Zhang San dan yang lainnya berteriak. Ningki tidak tergerak. Yu Qing Feng dan yang lainnya juga sangat takut. Mereka terkejut dengan cara Ningki saat ini. Apakah dia membunuh 328 orang begitu saja? Sosok Hualang tiba-tiba bergerak. Ketika dia muncul lagi, Black Tortoise Immortal, Si Long Xin, dan Priestes Hairless sudah berlutut di depan Ningki. Betapapun kerasnya mereka berusaha, mereka tidak dapat berdiri. Tuan Muda, ketiga orang ini akan melarikan diri. Hualang mencibir. Mengapa saya bisa memahaminya? Kura-kura hitam abadi, keluarga Zhang adalah darahmu. Mengapa kamu ingin melarikan diri? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ketiga orang itu memandang Ningki dengan wajah muram, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Tuan, 328 orang semuanya telah terbunuh. Suara Blue Dragon Immortal terdengar lagi. Jantung semua orang tiba-tiba melonjak. Gufei, Wu Hao, dan lainnya bahkan menangis. Keluargamu yang duluan, jangan hidup di dunia ini. Hualang, kirim mereka ke neraka. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Sebelum Hualang mengambil tindakan, Chen Peng sudah muncul di depan Zhang San. Tinjunya menimpa Zhang San seperti tetesan air hujan. Zhang San langsung dipukuli sampai mati di depan semua orang. Ayah, wajah Zhang Feiyu berlinang air mata, dan matanya penuh penyesalan. Bos, Chen Sojun tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Saudara keempat, apakah kamu ingin memohon kepada Zhang Feiyu? Tapi wanita seperti ini kejam dan berhati dingin. Dia mungkin tidak menghargainya. Ningki berkata sambil tersenyum. Selamatkan nyawanya, aku mohon padamu. Chen Sojun tampak memohon. Hualang tiba-tiba menatap Ningki, dengan tatapan bertanya di matanya. Tamparan. Tubuh Chen Sojun ambruk di atas sofa. Fangkin berkata dengan ringan, bagaimana musuh Master Sekte bisa selamat. Kirim mereka ke neraka. Ningki berkata dengan ringan. Ya. Hualang mencibir. Dengan lambayan tangannya yang lembut, Zhang Feiyu dan yang lainnya meninggal satu demi satu. Jiwa mereka keluar dari tubuh mereka dalam keadaan linglung. Sambil berpikir, Ningki mengumpulkan jiwa Zhang San dan Zhang Feiyu. Sedangkan yang lainnya, dia menghancurkannya dengan menjentikkan jarinya. Ayo pergi, ajak kakak keempat bersama kita. Hualang, tetap di sini dan bersihkan. Jika ada yang datang bertanya, bunuh saja mereka. 1559. Tidak lama setelah Ningki dan yang lainnya pergi, sekelompok pria berpakaian hitam dengan hati-hati mengepung tempat itu. Ketua, bisakah kita masuk sekarang? Seorang pria berpakaian hitam yang sepertinya adalah pemimpinnya berkata dengan suara rendah. Di sebuah kamar di halaman rumah, pria berotot berpakaian hitam itu menganggup ketika mendengar pertanyaan bawahannya. Masuk, tapi hati-hati. Jangan terlibat konflik dengan orang-orang di dalam. Jika ada yang masih hidup, selamatkan mereka terlebih dahulu. Ya, lebih dari 20 pria berpakaian hitam memanjat tembok dan memasuki vila. Namun, dalam sekejap, mereka kehilangan kontak dengan dunia luar. Tidak peduli bagaimana pria berpakaian hitam itu memanggil, tidak ada yang menjawab. He he, karena keadaan sudah seperti ini, menurutku sebaiknya kita lupakan saja. Pak Tualin berkata dengan ekspresi mengejek, orang itu adalah monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Jika kamu terus memprovokasi dia, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Kata-kata Pena Tualin masuk akal. Saya pikir, kita harus mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Seseorang setuju. Dengan sangat cepat, keputusan Pak Tualin mendapat persetujuan banyak orang, tetapi dua orang tua tidak setuju. Kirim pasukan ke sini. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh orang ini. Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, sebuah pesan tiba. Setelah pria berotot berbaju hitam mendengar ini, dia menoleh ke kerumunan dengan wajah pucat dan berkata, keluarga Su, 73 orang, semuanya meninggal karena serangan jantung. Apa? Ketika dua lelaki tua yang bersikeras membunuh Ningki mendengar ini, mereka buru-buru menutupi dada mereka. Kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, keluarga Su tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Klan Liuku juga tidak akan berpartisipasi. Orang tua lainnya juga mengungkapkan pendiriannya. Keterkejutan di wajah mereka masih belum hilang. Pemusnahan Sekte Ini adalah pemusnahan seluruh klan. Sejak zaman dahulu memang pernah ada perbincangan tentang pemusnahan keluarga, namun di era sekarang hal seperti itu jarang terjadi. Kadang-kadang, hal itu hanya terjadi pada beberapa keturunan langsung. Tapi kali ini, ada 73 anggota keluarga Su, dan bahkan anggota keluarga Agunan pun disertakan. Kematian mereka pasti berhubungan dengan keberadaan mengerikan itu. Siapa yang berani mengambil risiko memusnahkan seluruh keluarganya dan ikut campur dalam masalah ini? Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, dia hanya bisa bernegosiasi perlahan dengan mereka. Sudah beberapa tahun sejak kejadian terakhir, Yu Qing Feng dan yang lainnya juga telah lulus. Setelah hari itu, mereka tidak pernah melihat Ningqi dan yang lainnya lagi. Yu Qing Feng dan Wu Wenhui menikah setelah lulus, tetapi Lin Jun dan Yang Zen tidak menikah sampai akhir. Pada hari ini, mereka bertiga sedang duduk di kedai kopi sambil berbincang dan tertawa. Tidak lama kemudian, dua sosok masuk. Kalian datang lebih awal. Chen Sojun berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga tertawa dan berkata, kamu dan istrimu terlambat. Makanan hari ini untukmu. Tidak masalah. Chen Sojun tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa tahun, dia tidak lagi semudah dan tidak berpengalaman seperti sebelumnya. Namun, tatapan mereka bertiga diam-diam tertuju pada teman wanita yang dibawakan Chen Sojun. Fei Yu, silakan duduk. Chen Sojun menarik bangku dan tersenyum pada Zhang Fei Yu dengan sangat sopan. Yu Qing Feng dan dua orang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Zhang Fei Yu telah meninggal hari itu, tetapi dalam sekejap, dia muncul kembali dalam sekejap mata. Apalagi dia sepertinya sudah melupakan masa lalu. Chen Sojun pingsan hari itu dan tidak melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia berpikir bahwa Ningqi benar-benar telah menyelamatkan nyawa Zhang Fei Yu, jadi dia segera melancarkan pengejaran dan dengan cepat memenangkan hatinya. Sekarang, mereka sudah menikah. Zhang Fei Yu tersenyum pada semua orang, tetapi aliran data tiba-tiba muncul di matanya, menyebabkan gerakannya membeku sejenak. Itu hanya 0,1 detik, jadi tidak ada yang menyadari ada yang salah dengannya. Yu Qing Feng dan dua orang lainnya juga menyalahkan Ningqi atas kemunculan kembali Zhang Fei Yu. Karena sudah terbiasa, mereka bertiga menerima Zhang Fei Yu sebagai anggota lingkaran kecil mereka. Huh, aku penasaran di mana bos sekarang. Sepertinya dia sudah menghilang. Yu Qing Feng tiba-tiba menghela nafas. Eksistensi seperti bos selalu sulit dipahami. Kamu tidak perlu khawatir. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Lin Jun menghibur. Itu benar. Lagi pula, ketika bos ingin muncul, dia akan muncul secara alami. Yu Qing Feng tersenyum dan mengangguk. Ningqi, yang dikhawatirkan oleh Yu Qing Feng dan yang lainnya, sekarang berada di tempat dengan Feng Shui yang sangat indah. Dia telah membangun sebuah rumah besar. Ada gunung dan sungai di sini, tapi sangat sedikit orang yang tinggal di sana. Hanya ada dua desa yang berpenduduk kurang dari seratus orang. Namun penduduk desa jarang datang ke gunung belakang. Selain jalan yang berbahaya, mereka juga mengetahui bahwa ada orang penting yang tinggal di belakang gunung, sehingga mereka tidak berani mengganggunya. Dalam beberapa tahun terakhir, Ningqi menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat pelatihan budidaya kelas atas. Kadang-kadang, dia keluar untuk beristirahat selama satu atau dua hari, dan menghabiskan waktu bersama selir suci langit dingin. Perutnya bertambah besar setiap tahun, dan aura anak kecil di dalamnya juga menjadi semakin kuat. Namun, hari kelahirannya masih jauh. Di tempat pelatihan budidaya kelas atas. Setelah Ningqi membalas dendam, dia terus-menerus berkultivasi di sini selama lebih dari seribu tahun. Dalam seribu tahun ini, dia terus-menerus menggunakan kristal pembunuh naga untuk menukar ramuan abadi dan obat-obatan roh untuk menyempurnakan pil pemulihan agung tertinggi kelas delapan. Meskipun dia tidak bisa maju sampai dia menyelesaikan misi kemajuannya, dia masih bisa mengembangkan seni naga gajah penjara. Setelah ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan akumulasi selama seribu tahun, seni naga gajah penjara Ningqi akhirnya menunjukkan tanda-tanda menembus lapisan ke-6. Masih ada lebih dari 6 tahun sebelum formasi penganugerahan abadi dibuka. Untungnya, saya menyiapkan cukup banyak kristal pembunuh naga, jika tidak, kali ini mungkin tidak cukup. Ningqi diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Manusia di bumi memiliki nilai dosa yang terlalu rendah. Bagaimanapun, ini bukanlah dunia para kultifator. Jika dia ingin mendapatkan kristal pembunuh naga dari mereka, dia mungkin harus membunuh puluhan ribu orang. Ningqi bukanlah raja iblis pembunuh, dan ini adalah kampung halamannya. Tentu saja, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Untungnya, kristal pembunuh naga yang dia kumpulkan sudah cukup untuk budidaya hariannya, setidaknya sampai formasi penganugerahan abadi dibuka dan dia kembali ke benua tengah. Mengaum Seekor naga emas melesat keluar dari kuali Taishang Lao Jun, dan satu demi satu pil pemulihan agung tertinggi terbang keluar. Setidaknya ada 30 hingga 50 orang. Ningqi membuka mulutnya dan menelan semuanya. Ki abadi di tubuhnya melonjak, dan dibawa kendali Ningqi, dia mencoba menerobos hambatan lapisan ke-6 seni naga gajah penjara. Namun, hambatan lapisan ke-6 seni naga gajah penjara tentu saja tidak mudah untuk ditembus. Setelah efek ramuannya hilang, Ningqi mulai memurnikan ramuan lagi, dan kristal pembunuh naga terus berkurang. Hal ini berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Akhirnya, suatu hari, Ningqi merasa diberkati. Dengan sedikit gerakan pikirannya, sepertinya ada suara letupan yang keluar dari tubuhnya. Kemudian, Ki abadi yang beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya melonjak dan melonjak di sekitar Ningqi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus lapisan ke-6 seni naga gajah penjara. Notifikasi sistem berbunyi. Seni naga gajah penjara adalah prinsip utama. Setelah menembus prinsip utama, 33 prinsip sekunder lainnya juga berhasil menembus, dan kekuatannya meningkat pesat. Sosok Ningqi melintas, dan dia melaju ke kejauhan. Sedetik kemudian, dia kembali ke posisi semula. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk bola balik, tetapi Ningqi telah menempuh perjalanan hampir 80 ribu mil. Saat saya menerobos ke alam penciptaan, saya akan dapat melakukan perjalanan 90 ribu mil dalam sekejap. 1560. Bakat Ningqi tidak buruk dan tidak baik. Setelah lebih dari seribu tahun berkultivasi, ditambah dengan pil pemulihan besar Thaisang yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya berhasil menembus lapisan ke enam surga. Ningqi percaya bahwa pasti ada orang di dunia ini yang memiliki bakat lebih baik darinya. Namun, mereka tidak memiliki berbagai cara Ningqi. Di dunia nyata, baru tiga tahun berlalu. Apakah ada yang mengganggu kita dalam beberapa bulan terakhir ini? Setelah meninggalkan tempat latihan kelas atas, Ningqi melihat selir suci bermain dengan seekor anjing kuning kecil yang baru saja dia adopsi. Sambil terkeke, dia berjalan ke arahnya dan menjemputnya. Selir suci sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar, dan anjing kuning kecil itu menggonggong ke arah Ningqi, yang telah menyerang secara diam-diam tuannya. Kuning kecil, tutup mulut. Selir suci berteriak dengan suara rendah. Anjing kuning kecil itu segera menutup mulutnya. Anjing ini cukup cerdas. Hem, kamu memberinya makan dance, kan? Dia hampir menjadi binatang iblis peringkat pertama. Ningqi tersenyum. Aku bosan. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, sebaiknya aku memberinya sedikit keberuntungan. Mungkin dia bisa menjadi monster di masa depan. Selir suci memeluk leher Ningqi dan tersenyum. Tidak tahu malu. UAR kecil muncul entah dari mana, memandang keduanya dengan ketidakpuasan. Ningqi tidak keberatan, tapi selir suci tersipu. Dia tahu apa yang dipikirkan UAR kecil, tetapi melihat Ningqi tidak tertarik padanya, dia tidak mengatakan apapun. Baru-baru ini, tidak ada yang datang berkunjung. Orang-orang itu tahu bahwa kamu hanya ingin fokus pada budidaya. Sejak Tlansu dimusnahkan, mereka menjadi jauh lebih patuh. Bahkan penduduk desa di sini diperingatkan untuk tidak mengganggu kami. Selir suci tersenyum. Bagaimana dengan Li Xin? Bagaimana kemajuan kultivasinya? Ningqi tersenyum tipis. Baik Li Xin dan selir suci mengembangkan seni naga gajah penekan penjara. Ketika Ningqi tidak ada, selir suci langit dingin akan menjawab pertanyaannya tentang kultivasi. Selain itu, Li Xin dan selir suci langit dingin sudah saling kenal sejak lama, jadi hubungan mereka sangat baik. Dia saat ini sedang melakukan retret. Dia seharusnya bisa segera melakukan terobosan ke kelas Dohuang. Selir suci hantian tertawa. Dia menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Saat itu, dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai kelas Dohzong setelah mengalami banyak kesulitan. Sekarang, seorang gadis biasa hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki kelas Dohuang setelah pelatihan selama tiga tahun. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat dari apa yang dia latih saat itu. Selain itu, karena sifat khusus dari skill penekan naga gajah, fondasinya sangat stabil. Jika dia telah berlatih metode Ki lain dan mengonsumsi pil obat, kemungkinan besar dia akan berhasil menembus kelas Dohdan. Oh, itu benar. Karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, kenapa kamu tidak ikut denganku menemui senior di keluarga ku? Di bawah kesaksiannya, kita bisa menikah. Ning Ki tertawa. Kini setelah seninaga gajahnya berhasil menembus lapisan ke-6, mustahil baginya untuk menembus lapisan ke-7 dalam waktu singkat. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu waktu untuk membuka formasi penganugerahan abadi, menyelesaikan misi kemajuan, dan menerobos ke alam pencipta. Sementara itu, dia ingin menggunakan adat-istiadat Huaxia untuk mengatur pernikahan dengan selir sage. Selir suci memandang Ning Ki dengan kegembiraan di matanya. Tuan muda akan menikah. Selir suci akan menikah. Mata dan telinga Fang Kin dan Fang Su sangat tajam. Pada saat ini, mereka tiba-tiba muncul di samping selir suci. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Di sisi lain, Little Uar sedikit cemberut. Zuo lingar naif dan polos, namun dia telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Pikirannya sudah lama matang. Melihat Uar kecil tidak senang, dia hanya bisa melangkah maju dan memegang tangannya, meliriknya dengan pandangan yang menenangkan. Pernikahan Ning Ki pasti akan menjadi acara besar. Selain Hualang yang membantu beberapa pekerjaan rumah, menghubungi pesawat pribadi, dan hotel, Uar kecil, Zuo lingar, Fang Kin, dan Fang Su semuanya mengajukan diri untuk menjadi pengiring pengantin selir suci. Mungkin merasakan gerakan Ning Ki, pihak lain secara khusus mengirim seseorang untuk bertanya pada Hualang. Setelah mengetahui bahwa Ning Ki akan menikah, orang itu buru-buru mengucapkan terima kasih dan pergi. Apa, iblis itu akan menikah? Setelah beberapa tahun, wajah pria berjubah hitam itu sudah agak tua, namun tubuhnya masih penuh vitalitas. Ketika dia mengetahui bahwa Ning Ki akan menikah, dia tercengang. Ketua, apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Salah satu bawahannya bertanya. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah menjadi marah. Apa maksudmu apa yang harus kita lakukan? Pernikahannya tidak ada hubungannya dengan kita. Ya. Bawahan itu berbalik dan pergi. Tunggu. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ekspresi yang dipaksakan. Kirimkan beberapa orang untuk berjaga, jangan sampai ada orang buta yang memprovokasi orang itu. Jika iblis itu marah, siapa yang tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati? Ya, ketua. Setelah bawahannya pergi, pria berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri, jika dia menikah. Haruskah saya menyiapkan beberapa hadiah ucapan selamat? Kota Tianhai. Grup pegunungan arktik yang asli telah ditempatkan di bawah nama Ning Ki, menjadi grup Ares. Nama ini awalnya tidak boleh didaftarkan, tetapi seseorang dari atas secara otomatis memberi tahu mereka, dan disetujui. Tentu saja, Arctic Mountain Hotel juga berganti nama. Ini adalah tempat pertama Ning Ki dan yang lainnya tinggal setelah kembali ke tempat ini. Selir suci telah memilih tempat ini sebagai rumah perdananya. Saat pernikahan dimulai, Ning Ki akan menjemput selir suci dari tempat ini. Terdapat helipat di lantai paling atas hotel, jadi tidak perlu khawatir dengan lalu lintas. Sebelumnya, Ning Ki membawa selir suci untuk menemui keluarga Chen Peng yang terdiri dari tiga orang. Ketiga orang ini telah membuka dojo seni bela diri di kota Tianhai, dan bisnisnya sangat makmur. Murid-murid di bawah mereka semuanya adalah junior dari kota Tianhai, dan bahkan ada lebih dari selusin pemuda dari Beijing yang datang untuk belajar dari mereka. Berjalan ke dojo seni bela diri, sekelompok orang sedang menonton latihan Chen Yan. Kultifasinya berada di puncak alam penempaan tubuh, dan pukulannya sangat kuat. Semua siswa bersorak dan bersorak. Paman. Chen Yan tiba-tiba berhenti dan melihat ke pintu dengan ekspresi terkejut. Paman. Semua orang dengan cepat menoleh. Ketika mereka melihat Ning Ki, ekspresi beberapa orang berubah drastis, dan tubuh mereka gemetar. Namun, mata mereka bersinar karena terkejut. Hei hei, kamu memiliki lebih dari seratus murid. Sekarang semua orang mengatakan bahwa kamu adalah seorang valkiri. Ning Ki tertawa. Chen Yan dengan cepat berjalan ke depan. Melihat Ning Ki menggodanya, sedikit rasa malu muncul di matanya. Pandangannya tertuju pada selir suci. Ini. Fang Leng Ming. Dia dan aku akan menikah. Ning Ki tersenyum. Chen Yan kaget. Makhluk surgawi seperti itu juga akan menikah. Terlebih lagi, rekannya bukanlah Li Xin, juga bukan peerless duo. Sebenarnya itu adalah seorang wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di mana orang tuamu? Kali ini, aku berencana meminta mereka ikut denganku menemui paman. Ning Ki tertawa. Mereka ada di kantor. Saya akan menelpon mereka. Chen Yan buru-buru menganggup dan berbalik untuk pergi. Anda, apakah Anda ketua Ares Corporation, Tuan Ning Beixuan? Beberapa pemuda yang terlihat berusia tidak lebih dari 17 atau 18 tahun mengumpulkan keberanian mereka dan berjalan di depan Ning Ki. Mereka sama sekali tidak berani menatap selir suci. Anda, Ning Ki memandang mereka dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.